Saya ingin bertanya dari perspektif tafsir Al-Quran, adakah ulama ahli tafsir yang diakui ilmunya yang menafsirkan bahwa jihad di dalam Al-Quran mengarah kepada peperangan atau memerangi non-muslim, sehingga itu menjadi perujukan bagi orang-orang berpaham radikal. Kata jihad dalam Al-Quran mempunyai banyak makna. Salah satu kata jihad yang paling dini disebut dalam Al-Quran adalah berjihad dengan Al-Quran. Gunakanlah Al-Quran, gunakanlah argumentasi-argumentasi Al-Quran untuk memberantas, untuk meluruskan kesalahan orang-orang. Jadi tidak selalu jihad dalam Al-Quran berarti perang, berarti mengangkat senjata. Namun kita tidak bisa mengingkari bahwa ada kata-kata jihad dalam Al-Quran yang mengarah pada peperangan. Satu hal lagi yang ingin kita garis bawahi, bahwa peperangan itu mengorbankan nyawa itu adalah jalan terakhir. Karena Islam ini damai, sebelum berperang diajak untuk berdamai, mereka menunjukkan tanda-tanda ingin berdamai, harus disambut dan lain-lain sebagainya. Jadi jalan terakhir. Jalan terakhir. Kalau tadi konteksnya untuk memerangi non-muslim, apakah kemudian ada terjemahan atau penafsiran Al-Quran yang memungkinkan orang? Sebenarnya tidak ada istilah memerangi non-muslim. Yang diistilahkan oleh Al-Quran itu adalah memerangi orang-orang yang memerangi kamu. Tidak dikatakan non-muslim. Bisa saja sesama muslim memerangi? Iya, bisa saja sesama muslim. Itu diistilahkan oleh Al-Quran. Kita tahu, apabila ada dua kelompok dari orang-orang muslim yang bertengkar, bagaikan berperang, maka perbaikilah hubungan antar mereka, damaikan mereka. Kalau ada yang tidak mau damai, maka kamu boleh memerangi mereka. Memerangi di sini tidak harus mengangkat senjata. Kamu boleh menindak mereka sampai mereka kembali kepada ketetapan Tuhan. Oke.